Hai semua ketemu lagi selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi yang merayakan beberapa hari ini mesti makannya pada yang berat-berat ya nah makanya untuk kali ini aku akan membuat sesuatu yang manis dan segar subjeli kustar ini cocok banget buat disajikan hidangan hari raya pernikahan, acara harisan, kumpul keluarga bisa juga buat ide usaha lho mau tahu cara buat dan bahan-bahannya saksikan terus video ini sampai selesai ya tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, like dan komentarnya ya siapkan jeli bubuk, disini saya pakai 3 bungkus serasa sesuai selera tuang 1 bungkus jeli bubuk ke dalam panci 5 sendok makan gula pasir kalau nggak suka terlalu manis boleh dikurangi lalu tuang 400 ml air masak sambil terus diaduk hingga mendidih setelah mendidih matikan kompornya disini aku sudah siapin cetakan puding telur puyuh tuang larutan jeli ke dalam cetakan sampai 3 per 4 cetakan jangan kurang dari itu ya tutup cetakan lalu tekan sampai larutan jelinya keluar melalui lubang kecil lakukan hal yang sama untuk jeli rasa yang lain mulai dari cara masaknya sampai mencetaknya untuk jeli rasa leci karena warnanya bening jadi aku tambahin warna hijau dan warna ungu nah setelah jeli padat bentuknya seperti ini ya bulat seperti telur puyuh untuk yang warna ungu ini karena larutannya kurang jadi bentuknya setengah bulat selanjutnya kita buat flakustarnya masukkan 10 sendok makan gula pasir atau bisa kurang sesuai dengan selera masing-masing ini jadinya manis ya kemudian tambahkan 2 sendok makan bubuk kustar 3 saset kental manis setengah sendok teh vanili disini aku pakai yang cair yang warnanya coklat menurut aku aroma dan rasanya lebih enak lalu tambahkan 500 ml air aduk hingga tercampur dengan rata kemudian nyalakan kompor panaskan sambil terus diaduk hingga flakustar mengental dan mendidih jika flak sudah mendidih matikan kompor lalu dinginkan flak setelah dingin tuang flak kustar ke dalam mangkok disini aku pakai yang kaca biar lebih cantik boleh juga dituang ke dalam pirex jika punya kemudian kita masukkan jelinya ke dalam kustar biar cantik kita masukinnya satu persatu ya atau susunan warna jelinya semenarik mungkin kalau mau praktis dan gak repot bisa juga semua jelinya langsung dituang ke dalam kustar untuk usaha bisa dikemas menggunakan cup ukuran 200 ml seperti ini ya sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat kalau suka jangan lupa subscribe jangan lupa tekan tanda loncengnya like, komentar, dan sharenya ya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya daaah